Hari ini akan membahas tentang PPH 21, PPH 23, dan PPH 4 ayat 2. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Giovanni. Saya adalah Direktur Dipakar Bisnis sekaligus Konsultan Pajak. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya, Bapak-Ibu. Jadi sebenarnya di awal ini saya ingin menjelaskan struktur perpacagan di Indonesia. Dalam suatu proses bisnis, pasti ada penjualan. Dalam penjualan itu, kewajiban pajaknya adalah bagi teman-teman yang sudah PKP, adalah PPN. Ini sudah kita bahas di mini kelas sebelumnya. Yang kedua, dari ada penjualan itu ada biaya operasional. Nah, ini biaya-biaya yang kita lakukan setiap hari untuk menjalankan bisnis kita. Terkait biaya operasional inilah yang ada PPH 21, PPH 23, maupun PPH 4 ayat 2. Jadi contoh ada biaya gaji, kita artinya wajib membayar PPH 21. Kalau ada biaya tenaga ahli atau profesional atau biaya jasa, kita akan membayar PPH 23. Hingga kalau misalnya kita ada sewa tempat, maka kita akan membayar PPH 4 ayat 2. Penjualan dikurangi biaya operasional akan menghasilkan penghasilan atau laba bagi perusahaan. Nah, atas penghasilan atau laba tersebut, itulah yang kita bayar 0,5% dari omset atau 11% dari laba untuk teman-teman yang omsetnya di bawah 4,8 M. Dan bagi teman-teman yang omsetnya sudah di atas 4,8 M, maka 11% dan 22% dari laba. Untuk hal ini pun kita akan mengadakan mini kelas di kesempatan berikutnya. Jadi teman-teman jangan kelewatan juga. Kita akan masuk mulai dari PPH pasal 21. Apa sih PPH pasal 21 itu? Jadi PPH pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan. Dengan nama apapun, dengan nama atau bentuk apapun. Entah itu tunjangan, entah itu namanya bonus, entah itu namanya bagi hasil. Yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi catatannya adalah yang menerima itu orang pribadi, entah dia WNI ataupun WNA. Dengan catatan dia sudah memiliki NPP di Indonesia. Jadi misalnya teman-teman mempekerjakan naga kerja asing dan beliau sudah memiliki NPP di Indonesia. Maka pemotongannya adalah PPH pasal 21. Besar tarif pajaknya adalah 0-50 juta pertama dari penghasilan kena pajaknya terkena tarif 5%. 50 juta sampai 250 juta terkena tarif 15%. 250 sampai 500 terkena 25% dan di atas 500 juta adalah 30%. Apa saja yang menjadi objek pajak PPH pasal 21? Yang pertama adalah penghasilan pegawai tetap baik teratur gaji bulanan maupun tidak teratur. Seperti uang lembur, bonus, tunjangan. Bahkan di sini termasuk juga di dalamnya adalah reimbursement. Jadi saya garis bawahi reimbursement adalah komponen PPH pasal 21. Yang kedua adalah uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Entah diberikan dalam bentuk sekali pembayaran di muka ataupun diberikan setiap bulan. Itu juga merupakan objek PPH pasal 21. Yang ketiga adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi misalnya kita meminta freelance designer, kita minta freelance photographer. Itu juga terkena objek PPH pasal 21. Imbalan kepada bukan pegawai dan mantan pegawai. Imbalan kepada peserta kegiatan. Ini konteksnya adalah misalnya kita mengadakan suatu kegiatan dan kita memberikan contoh uang jalan bagi peserta tersebut. Jadi kita memberikan suatu penghasilan bagi orang pribadi. Yang terakhir adalah imbalan kepada dewan komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai perusahaan. Jadi prinsipnya adalah selama orang tersebut adalah orang pribadi, selama orang yang menerima penghasilan adalah orang pribadi, maka perusahaan wajib memotong PPH pasal 21. Yang bukan objek pajak PPH 21 adalah yang pertama manfaat atau santunan asuransi dan beasiswa. Jadi kalau misalnya kita memberikan asuransi karena asuransinya terdaftar atas nama perusahaan, lalu kita salurkan ke karyawan yang menerima, ataupun kita memberikan beasiswa bagi salah satu karyawan kita. Yang kedua adalah natura atau kenikmatan dari wajib pajak. Jadi kalau natura ini secara simpel adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada karyawan yang bukan berupa uang tunai. Jadi misalnya kita memberikan mobil, kita memberikan motor, memberikan rumah, atau bahkan mungkin misalnya kita memberikan bonus tahunan berupa jalan-jalan ke luar negeri. Jadi itu juga kategorinya adalah natura. Yang perlu saya garis bawahi, natura ini tidak terkena PPH pasal 21, namun natura juga tidak bisa mengurangi laba perusahaan. Jadi tinggal kita lihat sebenarnya tarif pajaknya lebih besar yang mana. Istilahnya seperti itu. Yang ketiga adalah iuran pensiun termasuk tunjangan hari tua yang dibayarkan kepada lembaga dana pensiun yang telah disahkan kementerian keuangan. Jadi misalnya kita memberikan, simpelnya contoh iuran BPJS, jaminan hari tua, JHT itu kan biasa kita berikan ke karyawan, kita bayarin preminya misalnya. Atas pembayaran premi tersebut, atas pembayaran premi JHT, premi tersebut tidak termasuk objek PPH pasal 21, atau dikecualikan dari penghasilan yang terkena pajak. Yang terakhir adalah zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi catatan khusus di sini, tidak sembarangan lembaga bisa kita kategorikan untuk penerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya. Perhitungan PPH pasal 21 ini ada dua cara, baik untuk karyawan tetap maupun untuk karyawan tidak tetap. Karyawan tetap ini termasuk di dalamnya adalah karyawan kontrak ya, Bapak-Ibu. Jadi kalau misalnya kita meng-hire tenaga kerja kontrak, kategorinya secara perpajakan dia tetap adalah karyawan tetap. Yang pertama, untuk menghitung PPH pasal 21 karyawan tetap, kita harus mengenakan tarif PPH 21 berdasarkan akumulasi penghasilan rutin dan run rutin tahunan. Jadi secara simpel kita harus lihat dulu, misalnya gajinya sebulan 10 juta, maka untuk menghitung PPH 21-nya, kita harus kalikan dulu selama 12 tahun. Atau kalau misalnya di bulan kedua dia menerima bonus 1 juta, kita harus kalikan 12 tahun untuk penghasilan rutinnya, lalu tambahkan penghasilan non-rutinnya. Yang kedua adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, dan dibulatkan 3 digit terakhir untuk mendapatkan penghasilan kena pajaknya. Jadi penghasilan bruto itu tadi adalah total akumulasi penghasilan rutin dan non-rutin tahunan, dikurangi penghasilan tidak kena pajak, dibulatkan 3 digit terakhir untuk mendapatkan penghasilan kena pajaknya. Karyawan tetap yang tidak mempunyai NPWP, tarif pajaknya lebih besar 20%. Jadi kalau misalnya, ini juga berlaku untuk karyawan tidak tetap sebenarnya, tapi kalau karyawan kita tidak punya NPWP, maka tarifnya lebih besar. Penghasilan istri yang berasal dari satu pemberi kerja dianggap sebagai penghasilan final dan tidak menambah beban PPH 21 bagi suami. Jadi di sini, seluruh tenaga kerja kita yang perempuan dianggapnya statusnya adalah tidak kawin. Nah, terkait hal itu kita membahas penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk diri sendiri, untuk diri wajib pajaknya sendiri itu, penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta rupiah. Artinya, kalau karyawan kita mendapatkan gaji di bawah 54 juta rupiah, atau kurang lebih 4,5 juta per bulan, maka dia tidak akan terkena pajak. Ada tambahan penghasilan tidak kena pajak bagi status menikah untuk wajib pajak yang sudah menikah, sudah kawin. Yaitu 4,5 juta rupiah. Dan ada tambahan untuk setiap anggota keluarga, atau setiap tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan, masing-masing besarnya adalah 4,5 juta. Jadi simpelnya, kalau saya sudah menikah dan saya punya satu orang anak, maka selama penghasilan saya di bawah 54 plus 4,5 juta, plus 4,5 juta dari tanggungan, jadi kurang lebih 6,7 juta rupiah, maka saya tidak terkena pajak. 63 juta, maka saya tidak terkena pajak. Catatannya adalah penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan di awal tahun kalender, jadi per tanggal 1 Januari, misalnya 2021. Kalau sudah menikah di tanggal 1 Januari, tahun itu dia sudah akan mendapatkan tambahan untuk wajib pajak kawin. Dan sekali lagi, untuk wanita, status PTKP yang digunakan hanya untuk diri wajib pajak, dianggapnya adalah 54 juta sendiri, karena status kawin dan tanggungan akan menjadi pengurang penghasilan atau PTKP bagi suami atau kepala keluarga. Dalam hal tertentu, misalnya seorang wanita sudah bercerai, sudah berpisah dengan suami, atau dia menjadi kepala keluarga di rumahnya, misalnya suaminya tidak bekerja, maka status kawin dan tambahan anggota keluarga bisa masuk ke PTKP wanita tersebut. Cara berhitungnya bagaimana? Jadi secara simpel kalau kita lihat di table ini adalah penghasilan bruto teratur dikali 12, di setahunkan. Misalnya dia setiap bulan dapat gaji pokok, misalnya setiap bulan dia dapat tunjangan uang makan, dapat penghasilan bruto teratur setahun, ditambahkan penghasilan bruto tidak teratur, misalnya ada THR, ada bonus, ada uang lembur, totalnya adalah penghasilan bruto, penghasilan bruto dikurangi pengurangan. Nah pengurangan ini ada dua hal, yaitu biaya jabatan sejumlah 6% kali penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun. Yang kedua adalah iuran dana pensiun yang dibayarkan sendiri oleh karyawan. Jadi kalau misalnya karyawan menabung dana pensiun, membayarkan sendiri iuran dana pensiunnya atau jaminan hari tuanya, dia akan dianggap sebagai pengurangan penghasilan, maka kita akan dapat angka penghasilan itu setahun. Nah penghasilan itu setahun inilah yang akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Dari situ kita akan dapat penghasilan kena pajak setahun, dikali tarif tadi 5-30%, kita akan dapat PPH pasal 21 setahun, setelah itu baru kita bagi 12 atau dibagi perbulannya berapa pajak PPH pasal 21-nya. Contoh yang pertama, secara umum kita mengenal tiga metode untuk perhitungan pajak. Metode gross up, non-gross up, dan net. Contoh di sini adalah Pak Ali adalah seorang karyawan yang belum menikah dan mendapatkan gaji 8 juta rupiah per bulan. Untuk metode pertama, untuk metode non-gross up, artinya yang menanggung pajak PPH pasal 21 adalah karyawan itu sendiri. Jadi perlu kita ingat ya Bapak Ibu, sumber pembayaran pajaknya itu, untuk membayar PPH pasal 21-nya itu sebenarnya bebas. Apakah mau perusahaan yang memberikan, maksudnya membayarkan, atau dipotong dari gaji karyawan. Tapi prinsipnya karena di Indonesia menganut istilah withholding tax, jadi company atau perusahaan yang membayar, itulah yang akan menyetorkan pajaknya. Jadi contoh di sini, kalaupun Pak Ali kita potong gajinya untuk bayar pajak, dan kita tidak setorkan, maka yang akan terkena dampaknya adalah perusahaan, bukan oleh Pak Alinya itu sendiri. Ataupun kalau misalnya kita lalai, kita punya karyawan dengan gaji 8 juta, dan kita tidak potong PPH 21-nya, perusahaan yang akan terkena sanksinya. Kembali ke metode perpajakan, PPH 21 non-gross-up. Contoh di sini, cara penghitungannya adalah, penghasilan rutin bulanan, 8 juta rupiah. Dikali 12, maka penghasilan rutin tahunannya adalah 96 juta. Karena non-gross-up, dia tidak dapat tunjangan PPH pasal 21, alias gajinya yang akan dipotong untuk membayar PPH pasal 21-nya. Dikurangi dengan biaya jabatan, 6 persen dari 96 juta, di sini adalah 4,8 juta. Maka total penghasilan netonya adalah 91,200, dikurangi PTKP 54 juta, dapat PKP sebesar 37,200. Dari 37,200 inilah dikali 5 persen, PPH setahunnya adalah 1,8 juta, PPH per bulan adalah 155 ribu, maka penghasilan neto bulanan bagi Pak Ali adalah 7,845 ribu. Take home pay-nya adalah 7,845. Berbeda dengan metode gross-up. Metode gross-up ini adalah perusahaan yang memberikan atau yang membayarkan pajak bagi karyawannya. Namun jangan lupa bahwa dalam proses gross-up, artinya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ini akan menjadi tambahan atau akan menjadi tunjangan PPH pasal 21 bagi karyawan dan diperhitungkan sebagai penghasilan bruto. Jadi contoh di sini, total penghasilan bruto-nya kita berubah dari 96 juta menjadi 97,952. Dikurangi biaya jabatan, dikurangi PTKP, dapat PPH-nya 39 juta, maka PPH-nya menjadi lebih besar, 162.730. Kenapa lebih besar? Karena jumlah PPH pasal 21 tahunannya kita tambahkan sebagai tunjangan PPH pasal 21. Metode ketiga adalah metode net. Metode net ini adalah perusahaan yang membayarkan pajak PPH pasal 21 bagi karyawannya, tapi pembayaran pajak tersebut tidak dianggap sebagai tunjangan penghasilan bagi karyawan atau dicatat sebagai biaya pajak PPH pasal 21 di laporan keuangan perusahaan. Apa dampaknya? Secara PPH pasal 21, tarifnya atau besaran pajaknya akan sama dengan metode non-gross-up. Yang berbeda adalah bagi karyawannya karena tidak dipotong dari gaji, maka karyawan tersebut menerima tax home pay secara utuh, gaji netonya tetap diterima 8 juta rupiah. Tapi kemungkinan akan ada tambahan PPH pasal 29. Kenapa? Karena biaya pajak penghasilan itu tidak boleh mengurangi laba perusahaan. Jadi, saat kita mencatat di laporan laba rugi perusahaan dan tertulis ada biaya PPH pasal 21 misalnya, biaya tersebut akan terkena koreksi fiskal, akan terkena penyesuaian fiskal, sehingga menambah laba perusahaan dan menambah tentu saja PPH pasal 29-nya. Kurang lebih di sini akan menambah sebesar 400 ribu rupiah. Contoh yang kedua, Pak Ali adalah seorang karyawan yang sudah menikah dan memiliki dua orang tanggungan. Oh iya, saya garis bawahi lagi, tanggungan ini bisa berupa anak, kandung, anak angkat, bahkan mungkin orang tua yang sudah pensiun. Jadi, selama orang tua sudah tidak menerima penghasilan, dia boleh menjadi tanggungan bagi karyawan dengan gaji 8 juta rupiah per bulan. Pada tahun 2020, beliau menerima THR sebesar 8 juta. Total uang lembur selama satu tahun adalah 800 ribu rupiah dan total bonus tahunan adalah 2 juta rupiah. Berapa PPH yang harus dipotong apabila memiliki PNPWP dan tidak memiliki NPPWP? Caranya kurang lebih sama ya, Bapak-Ibu. Jadi, kita hitung dulu penghasilan rutin tahunannya, 8 juta dikali 12 bulan, 96 juta. Ditambah THR, ditambah uang lembur, ditambah bonus, menjadi penghasilan bruto-nya adalah 106.800. Lalu, kita hitung biaya jabatannya, 5% x 106.800. Atas angka tersebut, kita dapat PTKP-nya di sini juga berubah karena beliau sudah punya tanggungan. Penghasilan kenapa jangnya adalah 33.960.000. PPH pasal 21 dengan NPPWP adalah 5% x 33.960.000, alias 1,698.000. Nah, kalau dia tidak punya NPPWP, tarifnya lebih tinggi 20%. 20% dari apa? Dari tarif dasarnya. Jadi, tarif dia adalah 120% x 5%, alias menjadi 6% x 33.960.000. Bedanya kalau kita lihat bisa sekitar 300.000. Untuk kasus ketiga, apabila dia sudah memiliki gaji pokok sebesar 30 juta per bulan, dapat THR 30 juta, uang lembur 6 juta, dan total bonusnya adalah 300 juta rupiah. Berapa PPH yang harus dipotong? Maka penghasilan rutin bulanan 30 juta x 12, 360. Ditambahkan penghasilan tidak rutin, baik THR, uang lembur, maupun bonus, totalnya adalah 6,96 juta. Dikurangi biaya jabatan maksimal 6 juta setahun, maka penghasilan kena pajaknya adalah 622.500.000. Nah, angka 622 juta ini kan sudah di atas 500 juta, tapi bukan berarti penghasilan kena pajak ini langsung dikali dengan 30% atau sesuai tabel tarif tadi. Cara hitungnya adalah sebagai berikut. 5% x 50 juta yang pertama, alias 0-50 juta, dia kena tarif 5%, totalnya adalah 2,5 juta. Lalu 15% x 200 juta. Dari mana? Besaran tarif kedua adalah 50 juta sampai 250 juta. Selisihnya angkanya di situ adalah 200 juta, maka total pajaknya adalah 30 juta. Layer tarif ketiga adalah 250 sampai 500 juta, alias ada sekitar 250 juta, dikali 25%, menjadi 625.000. Dan layer terakhir, layer keempat adalah 30% x sisanya, atau berapapun yang di atas 500 juta. Dalam konteks ini, contohnya adalah 122.500.000. Atau 36.750.000. Total PPH setahunnya adalah 131.750.000. Contoh kasus keempat. Contoh kasus keempat ini juga mungkin yang cukup sering terjadi ya, Bapak-Ibu. Jadi, seorang laki-laki, Pak Ali, tidak kawin, garis miring 0, artinya tidak kawin dan tidak punya tanggungan, menerima gaji bulanan senilai 10 juta, pada bulan Mei menerima THR, pada bulan Agustus menerima kenaikan gaji sebesar 2 juta rupiah. Berapa PPH pasal 21-nya? Nah, sekali lagi, untuk menghitung PPH pasal 21 itu, kita harus hitung secara disetahunkan. Jadi, contoh di sini, pada bulan Januari sampai April, karena dia belum menerima THR, maka selama Januari sampai April, penghasilan setahunnya adalah 120 juta, alias gaji 10 juta x 12 bulan. Dikurangi biaya jabatan, dikurangi PTKP, maka penghasilan kena pajaknya 60 juta rupiah. 60 juta rupiah ini, 50 jutanya kena 5%, 10 jutanya kena 15% atau 1,5 juta di sini. Total PPH per tahunnya adalah 4 juta, per bulannya dibagi 12 menjadi 333 ribu. Jadi, selama Januari sampai April, Pak Ali akan dipotong sebesar 333 ribu dari gajinya. Pada bulan Mei sampai bulan Juli, karena bulan Mei dia menerima THR, maka penghasilan bruto setahunnya berubah. Penghasilan bruto setahunnya bertambah menjadi 130 juta, dikurangi biaya jabatan, kurangi PTKP, dapat penghasilan kena pajak 70 juta, 50 jutanya kena 5%, 20 jutanya kena 15%. Maka, per bulan Mei, tarif PPH-nya akan berubah menjadi 5,5 juta. Kalau dibagi 12, seharusnya selama setiap bulannya itu, dia dipotongnya 458 ribu. Tapi karena dari Januari sampai April sudah dibayar sejumlah 333 ribu, atau selama 4 bulan sudah dibayar sejumlah tersebut, maka dari 5,5 juta, yang masih terutang adalah 4,166667. Ini harus dibayar dari bulan Mei sampai Desember, atau dalam 8 bulan terakhir. Oleh sebab itu, angkanya PPH per bulannya adalah 520 ribu. Pada bulan Agustus, beliau menerima kenaikan gaji. Karena itu, penghasilan brutonya pun berubah. Penghasilan brutonya pun berubah menjadi 154 juta, dikurangin PTKP, dikurangin biaya jabatan, total penghasilan kena pajaknya menjadi 94 juta. Pajaknya pun berubah menjadi 9,1 juta, atau per bulannya seharusnya 700 ribu. Tapi PPH yang sudah dibayar dari bulan Januari sampai Juli adalah 2,8 juta. Sisanya 6,2 juta, inilah yang dibagi dari Agustus sampai Desember. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki karyawan yang gajinya setiap bulan mungkin ada tunjangan yang berbeda-beda, misalnya ada bonus setiap bulannya, atau misalnya ada perbedaan dalam penghasilan tidak rutinnya, artinya setiap bulan harus Bapak Ibu hitung ulang, kalkulasikan ulang seluruh penghasilannya. Untuk PPH 21 bukan karyawan, bukan karyawan ini yang termasuk dalamnya adalah tenaga kerja harian maupun tenaga kerja kontrak, Bapak Ibu kontrak dalam arti tenaga ahli misalnya. PPH 21 dikenakan berdasarkan akumulasi penghasilan, dasar pengenaan pajak atau penghasilan netonya adalah 50% kali penghasilan bruto. Nah ini yang berbeda sekali antara bukan karyawan dengan karyawan tetap. Ada satu catatan untuk karyawan, eh sorry, bukan karyawan, kita membedakan antara bukan karyawan yang menerima penghasilan tidak berkesenambungan, jadi dia adalah bukan karyawan yang menerima penghasilan hanya satu kali dalam satu tahun bersama perusahaan kita, dia tidak mendapatkan pengurangan PTKP, tapi kalau bukan karyawan yang menerima penghasilan berkesenambungan, boleh mendapatkan pengurangan PTKP kalau dia hanya menerima dari satu pemberi kerja. Misalnya kita meng-hire freelance, bukan karyawan, fotografi gitu ya, freelance photographer. Kalau dia hanya menerima penghasilan dari perusahaan kita, maka dia akan mendapatkan pengurangan PTKP. Tapi kalau dia ternyata mendapatkan penghasilan dari perusahaan lainnya juga, maka dia tidak mendapatkan pengurangan PTKP. Untuk bukan karyawan yang tidak mempunyai NPPP, tarif besaran pajaknya akan jadi lebih besar 20%. Ini sama seperti karyawan tetap. Contoh perhitungannya seperti apa? Jadi di sini ada Pak Ali, adalah seorang konsultan di PT ABC dan menerima penghasilan sebesar 10 juta rupiah pada bulan Januari. Karena dia di sini tidak berkesenambungan, maka pendapatan 10 juta dikurangi 50%. Dasar pengenal pajaknya adalah 50% dari 10 juta, alias 5 juta rupiah. Dikali 5% 250 ribu, tekombenya adalah 4 juta 700, sorry, bukan 4 juta, di sini typo, maaf. 9 juta 750 ribu. Bulan Maret, dia menerima penghasilan 150 juta dari PT DEF. Pendapatan 150 juta, dikali 50% yang merupakan dasar pengenal pajak, yaitu 75 juta, maka PPH terhutangnya adalah 5% x 50 juta yang pertama, dan 15% x 25 juta. Jadi, yang kita lihat di sini adalah dasar pengenal pajaknya, Bapak-Ibu, tidak pendapatan kotornya, tidak pendapatan brutonya. Tekombenya juga maaf, ini typo, jadi 150 juta dikurangi dengan 6 juta 250 ribu. Untuk bukan karyawan tetap yang bekerja secara berkesenambungan di perusahaan kita, dan mendapatkan pengurangan PKP. Jadi, misalnya di sini Pak Edo adalah pria lajang yang mendapatkan penghasilan hanya dari satu perusahaan. Misalnya pada di sini, contoh paling sering itu adalah agen asuransi, tapi bisa juga di sini adalah agen properti misalnya. Terusnya adalah dia tidak menerima dari perusahaan lain. Pada bulan Januari, penghasilan bruto 40 juta. DPP-nya, dasar pengenal pajaknya adalah 50%. PTKP-nya karena dia belum menikah, maka 4,5 juta per bulan. Pengenal pajaknya, PKP-nya, penghasilan pengenal pajaknya adalah 15.500.000. Ini penghasilan pertama di Januari, jadi secara akumulatif, secara kumulatif, penghasilannya masih 15,5. Maka terkena tarif 5%. PPH terhutangnya adalah 5% x 15.500.000, yaitu 775.000. Pada bulan Februari, dia mendapatkan penghasilan 80 juta. DPP-nya adalah 40 juta. Dikurangin PTKP, mendapatkan PKP 35.500.000. Di sini kalau kita lihat, secara akumulatif, penghasilannya sudah menyentuh angka 51 juta. 51 juta ini artinya, 50 jutanya kena 5%, 1 jutanya kena 15%. Itulah sebabnya dalam perhitungan PPH 21-nya, kita pecah 2. Jadi, 34.500.000-nya terkena 5%, dari PKP 35.500.000. 1 jutanya kena 15%. Begitu seterusnya sampai tahap September, di mana penghasilan dia 120 juta, DPP-nya 60 juta, PKP kumulatifnya menjadi lebih dari 250 juta. Sekali lagi, karena dia sudah lebih dari 250 juta, 51 jutanya, yang menggenapi ke angka 250 juta, terkena tarif 15%. Di atas itu, 4,5 juta-nya terkena tarif 25%. Begitu seterusnya juga, kalau misalnya Desember sampai penghasilan dia sudah di atas 500 juta, maka sama di bulan Desember-nya, dia akan terkena tarif, dibagi 2 mungkin 25 dan 30%. Nah, yang perlu dilihat di sini, contoh seperti bulan Desember, penghasilan dia jauh lebih kecil dari bulan sebelumnya, hanya 10 juta rupiah per bulan. Tapi, karena dia sudah mencapai tarif pajak yang paling besar, 25%, tarif pajak 25%, maka PPH Pasal 21-nya pun, dia terkena cukup tinggi, 125 ribu. Oke, kita lanjut ke PPH Pasal 23 ya, Bapak-Ibu. Jadi, untuk ada pertanyaan, silakan diketik saja di Q&A, nanti akan saya jawab, selesai materi. Apa itu PPH Pasal 23? PPH Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, atas modal, sewa aset selain tanah dan bangunan, misalnya sewa mobil, sewa mesin produksi, sewa mesin fotokopi, dan lain sebagainya, dan jasa yang tidak dipotong PPH Pasal 21, dilakukan oleh, atau yang dilakukan oleh badan usaha. Jadi, misalnya Bapak-Ibu mendapatkan tagihan dari konsultan, konsultan pajak misalnya, kalau dia menggunakan NPWP pribadi, jasa yang diberikan tersebut terkena PPH Pasal 21, bukan karyawan. Tapi kalau dia memberikan NPWP perusahaan, badan usaha, maka Bapak-Ibu akan motong PPH Pasal 23. Berapa tarifnya? Atas modal, tarifnya 15%, atas sewa aset, tarifnya 2%, atas jasa badan usaha, tarifnya 2%. Nah, yang berbeda dari PPH Pasal 21 adalah, tarif pajak akan naik 100% apabila lawan transaksi tidak memiliki NPWP. Jadi, kalau misalnya saya memberikan jasa desain grafis dari perusahaan saya, tapi saya tidak memberikan NPWP saya, maka saya akan terkena tarif pajak 4%. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah, untuk sewa dan modal, apabila NPWP-nya orang pribadi, tetap terkena PPH Pasal 23. Jadi, kalau saya, Gio, saya menyewakan mobil saya ke perusahaan Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tetap akan motong saya PPH Pasal 23. Tapi, kalau saya, Gio, saya memberikan jasa konsultan ke perusahaan Bapak-Ibu sebagai NPWP pribadi, maka saya akan dikenakan PPH Pasal 21. Ada dua jenis objek pajak ya, artinya. Objek pajak pertama adalah atas modal. Jadi, kalau dividen untuk badan usaha, jadi, kalau kita menerima dividen dari PT, kalau PT menerima dividen dari PT lainnya, di mana dia juga memiliki saham di situ, dia akan terkena PPH Pasal 23 jika kepemilikannya kurang dari 25%. Kalau misalnya ada bunga, baik itu diskonto atau imbalan sehubungan dengan pengembalian utang, dia juga terkena tarif PPH Pasal 23 sebesar 15%. Pemanfaatan royalti atau merek, pemberian hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPH Pasal 21, misalnya kita memberikan hadiah uang tunai bagi distributor kita, PT ABC, yang mendapatkan penjualan tertinggi dalam sebulan. Dia juga akan terkena PPH Pasal 23. Dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh kooperasi dengan jumlah lebih dari 240 ribu. Objek pajak PPH Pasal 23 atas jasa adalah imbalan sehubungan dengan jasa apapun yang dilakukan oleh badan usaha dan sewa penghasilan lain selain dengan tanah dan bangunan. Sewa penghasilan atas aset lain, harta-harta lain selain dengan tanah dan bangunan. Yang bukan objek pajak itu apa? Yang pertama, penghasilan yang dibayarkan atau terhutang pada bank. Sewa yang dibayarkan sehubungan dengan hak guna usaha atau hak opsi. Bunga obligasi dari perusahaan reksadana. Dividen orang pribadi. Nah ini dividen orang pribadi bukan tidak kena pajak ya, Bapak-Ibu. Terkena pajak, tapi dia adalah objek PPH 4 ayat 2. Dividen badan usaha dengan pemilikan lebih dari 25%. Penghasilan dari modal Ventura. Sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh kooperasi dan bunga simpanan kooperasi yang tidak melebihi batas. Di luar ini artinya tadi kita sudah sebutkan juga objek dan non-objeknya. Contoh kasus ketujuh, desain interior. PT ABC adalah sebuah PKP yang bergerak di bidang jasa desain interior. Beliau, mereka memberikan jasa senilai 30 juta. Dan dalam proses renovasi kantor, PT DAF, rencananya memberikan RAB sejumlah 100 juta rupiah. Jadi, yang harus dibayar oleh PT kliennya, DAF, untuk renovasi tersebut sejumlah 100 juta rupiah di luar jasa desainnya. PT ABC menagih biaya tersebut dalam satu invoice senilai 130 juta. Berapa pembayaran yang diterima oleh PT ABC? Jadi, di sini dia ada pemberian jasa desain dan ada biaya renovasi. total DPP-nya adalah 130 juta. PPH 23-nya adalah 2% dari DPP, alias 2,6 juta. Nah, yang mau saya garis bawah di sini adalah biaya renovasi ini sebenarnya bisa tidak terkena PPH pasal 23. Dengan catatan, semua bond atau kuitansi renovasi menggunakan nama PT DAF. Kalau misalnya kita sudah menggunakan semua bond dan kuitansi menggunakan nama PT DAF atau nama klien. Jadi, itu adalah biaya material bahasanya. Biaya material atau biaya yang kita minta reimbursement ke perusahaan klien. Maka, penagihannya harus kita pisah antara pemberian jasa desain, yaitu PPH 23-nya 2% hanya dari 600 ribu. Lalu, kita kirimkan reimbursement biaya renovasi sejumlah 100 juta rupiah. Kalau kita gabung kayak di awal, di contoh awal, maka kita mengalami kerugian, kerugian atas PPH pasal 23 sebesar 2 juta rupiah. Karena jasa renovasinya sendiri 100 juta rupiah. Contoh ke-8. Pak Ali memberikan jasa konsultan pajak dengan menggunakan NPP pribadi. Berapa penghasilan diterima Pak Ali? Sekali lagi, kalau NPP pribadi, dia akan terkena PPH pasal 21. Jadi, cara ngitungnya tadi, dia bukan kepegawai, makanya DPP-nya adalah 50% kali tarif 5%. Kalau Pak Ali punya perusahaan, kalau dia punya PT konsultan pajak, berapa penghasilan yang diterima? Maka, kalau dilihat, penghasilan brutonya 10 juta, DPP-nya 10 juta, PPH 23 tarifnya 2% alias 200 ribu. pembayaran yang diterima adalah 9,8 juta. Nah, kalau ternyata dia dikontrak selama satu tahun sebagai pemberi konsultan pajak, jasa konsultan pajak, bagaimana PPH pasal, berapa pajak yang harus dibayarkannya, perbandingannya? kalau NPP pribadi dia 120 juta, DPP-nya 50%, 60 juta, maka PPH-nya adalah 4 juta rupiah. Bersih masuk ke Pak Ali sebagai konsultan adalah 4 juta rupiah. Kalau dia menggunakan NPP perusahaan, PPH pasal 23-nya lebih rendah ya, cuma 2%, jadi 2,4 juta. Tapi jangan lupa, dari PT, misalnya dia memberikan badan NPP-nya adalah PT, dari PT, dia akan memberikan uangnya berupa gaji ke Pak Ali itu sendiri, sebagai karyawan di PT-nya sendiri. Maka kita hitung PPH pasal 21-nya bagi Pak Ali di perusahaannya dia, di perusahaan konsultan pajaknya, total PPH 21-nya 3,6 juta, total pajak yang dibayar adalah 6 juta rupiah. Jadi, biarpun terlihat lebih hemat pakai PPH pasal 23, tapi kalau memang sudah kita masuk ke kantong pribadi, bisa jadi tarifnya lebih besar apabila menggunakan bentuk badan usahanya PT. Jadi, bagi Bapak-Ibu atau teman-teman yang memiliki perusahaan di bidang jasa, kalau memang kita membuat badan usaha untuk perusahaan tersebut, saran saya adalah gunakan badan usaha CV. Kenapa? Karena penghasilan bagi pemilik CV tidak terkena PPH pasal 21. Jadi, kayak contoh di sini, misalnya CV konsultan Pak Ali ini memiliki untung Rp120 juta. Rp120 juta-nya saat ditarik ke rekening pribadi Pak Ali tidak terkena pajak sama sekali. Contoh sembilan adalah sewa mobil. Misalnya Pak Ali menyawakan mobil ke PT ACBC senilai Rp2 juta, kalau tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan lebih besar dari 100%. Yang tadinya 2% menjadi 4%. Jadi, PPH pasal 23-nya adalah 4% x Rp2 juta atau Rp80 juta. Kalau misalnya Pak Ali ingin menerima pembayarannya utuh nih Rp2 juta, tidak dikurangi pajak. Berapa kuitansi atau yang ditagih kepada PT ABC? Yang perlu ditagih adalah 100 per 96. Jadi, 100% dibagi 100% dikurangi tarif pajaknya, karena dia tidak punya NPWP, maka tarifnya 4%. 100 per 96 x Rp2 juta, maka Rp2 juta 83 ribu. 4% dari Rp2 juta 83 ribu adalah Rp83 ribu. pembayar yang diterima akan menjadi Rp2 juta utuh. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman yang perusahaannya di bidang jasa, silakan melakukan gross up seperti ini agar nilai yang diterima ke rekening kita sesuai dengan harapan kita. Saya ingatkan sekali lagi di catatan ini bahwa untuk sewa mobil ataupun sewa aset lainnya ataupun pemberi pinjaman yang berupa orang pribadi tetap terkena PPH pasal 23 dan bisa diperhitungan sebagai kredit pajak, bisa diperhitungan sebagai pengurang pajak orang pribadi tersebut. Terkait objek pajak potong mengut terakhir adalah objek pajak PPH 4 ayat 2. PPH 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final. Jadi, maksudnya final ini adalah apabila kita sudah bayar pajaknya, maka tidak ada pajak lainnya yang perlu kita bayar. Dan dia tidak akan dikalkulasi, tidak akan dihitung sebagai omset yang menjadi perhitungan PPH pasal 25 atau 29 bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi orang pribadi. Catatan saya juga di sini adalah PPH 2.3 atau PPH final UMKM itu juga merupakan bagian dari PPH 4 ayat 2. Apa saja jenis penghasilan yang terkena PPH 4 ayat 2? Ada bunga deposito dengan tarif 20 persen, bunga simpanan tarif kooperasi dengan tarif 10 persen, dividen orang pribadi dengan tarif 10 persen. Di sini saya garis bawahi ya Bapak Ibu, memang dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa dividen tidak akan terkena pajak, tapi baru minggu lalu Ibu Sri Mulyani sudah menurutkan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru. Jadi yang tidak terkena pajak, dividen yang tidak terkena pajak adalah dividen yang diinvestasikan kembali ke Indonesia. Entah dalam bentuk modal ke PT lain ataupun lainnya. Tapi kalau digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya perusahaan membagikan dividen bagi pemegang saham dan digunakan untuk belanja, dia tetap akan terkena PPH pasal 4 ayat 2. Berikutnya adalah hadiah loteri atau undian, transaksi derivatif atau di bursa efek, transaksi penjualan saham pendiri maupun saham non-pendiri, jasa konstruksi, jadi buat teman-teman yang punya usaha di bidang jasa konstruksi, tarifnya akan tergantung dengan klarifikasi, klasifikasi jasanya. Jasa konstruksi kecil, tarifnya 2%, hingga 6% untuk jasa konstruksi yang tidak berklasifikasi. Sewa atas tanah dan bangunan 10% dan penjualan tanah dan bangunan sebesar 2,5%. Contoh, Pak Ali menyewakan ruko kepada PT ABC senilai 200 juta per tahun, berapa pembayaran yang diterima? Karena dikurangi PPH 4 ayat 2 sebesar 10%, maka yang diterima adalah 180 juta. Kalau dia menjual rukonya, PPH-nya adalah 2,5%, maka penghasilan yang diterima adalah 1,950. Sekali lagi, kalau misalnya PT bertransaksi dengan orang pribadi, maka yang wajib membayar pajaknya atau yang wajib menyetorkan pajaknya adalah PT tersebut, bukan orang pribadinya. Kembali ke slide awal, bahwa PPH 21, 23, dan 4A2 ini terkait dengan biaya operasional di suatu perusahaan. Kita harus membahas mengenai ekualisasi internal yaitu kita membandingkan antara SPT yang kita laporkan, SPT 21, 23, 4A2, dengan SPT Tahunan Badan Usahanya. Jadi contoh di sini, dalam laporan PPH 21 itu, di contoh atas ini, di sini ada jumlah biaya gaji dan upah, baik itu tenaga kerja langsung, tenaga ahli, pegawai tetap, dan lain sebagainya. angka di SPT PPH 21 yang kita laporkan setiap bulan, akumulasinya harus sama dengan lampiran pada SPT Tahunan, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya kita sudah ada mini kelas khusus untuk ekualisasi, tapi hari ini juga akan saya ulang sedikit. Jadi, bisa dimungkinkan terjadi selisih apabila ada biaya yang bukan objek PPH Pasal 21, 234 F2, ada perbedaan tahun pengakuan biaya, keterlambat pemotongan, hingga selisih kurs. Atau cara paling simpelnya, misalnya, kita omset di bawah 4,8 M dan masih terkena PPH final. Dari penjualan bersih, kita harus lapor PPH 4 F2 UMKM, tarif 0,5% dari omset. Kita di sini ada biaya gaji karyawan, 240 juta. Karena dia 240 juta ini dalam laporan PPH 21-nya kita harus tulis 5 orang x 12 bulan x gaji 4 juta. Kalau memang seperti ini, maka tidak ada pajak yang dibayarkan. Tapi, PPH 21 nihil pun harus dilaporkan pada maksimal bulan Desember, periode Desember atau dilaporkan maksimal tanggal 15, sorry, 20 Januari. Biaya Komisi Freelance Marketing. Karena dia adalah freelance, dia bukan karyawan, maka dihitungnya 50% x penghasilan bruto x 5%. Di sini ada biaya sewa kantor. Sewa kantor adalah objek PPH 4S2 sewa bangunan. Kita harus bayar PPH 4S2-nya sebesar 10%. Di sini ada biaya jasa profesional. Jasa PPH 2.3 kalau tidak ada surat keterangan PPH 2.3. Jadi, yang perlu kita garis bawah di sini juga adalah apabila Bapak-Ibu bertransaksi dengan perusahaan jasa, namun dia memberikan surat keterangan pajak penghasilan PPH 2.3, maka dia tidak perlu membayar PPH pasal 2.3-nya. Tapi kalau di sini kategorinya dia tidak punya surat keterangan tersebut sehingga kita potong PPH pasal 2.3 sebesar 2%. Jadi, kalau misalnya kita dalam laporan bulanan masing-masing PPH 2.1, 2.3, dan 4.2-nya tidak terbayarkan atau tidak mention transaksi-transaksi ini, maka ini akan menjadi masalah di akhir tahun. contoh lain di sini adalah PT Kontraktor, Kontraktor juga adalah PPH 4.2 atas kontraktor, PPH 2.1, dia ada biaya pengobatan dan gaji direktur komisaris itu harus dimasukkan ke perhitungan PPH pasal 2.1 ataupun ada biaya kontrakan karyawan. Jadi, untuk kontraktor ini saya kasih garis bawah sedikit berbeda, karena semua yang diberikan ke karyawan, baik itu gaji ataupun natura, di sini kan kontrakan karyawan ini tidak berupa uang, tapi dia mendapatkan fasilitas, dia akan diperhitungkan di PPH pasal 2.1. Selain itu, ada biaya perawatan dan pemeliharaan, ini asumsinya pasti ada jasa pihak 3, dan kalau ada bunga pinjaman non-bank, dia akan ada PPH pasal 2.3 juga. Oke, Bapak-Ibu, sekian materi hari ini. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk hari ini. untuk jasa yang mempunyai NPP pribadi akan dipotong PPH 21, tetapi penggunaan jasa itu berkala. Apakah pemotongan PPH pasal 21-nya berdasarkan tarif? Ya, jadi di sini kalaupun dia NPP orang pribadi, kalau berkala atau rutin, maka dia akan terkena PPH pasal 21 bukan karyawan yang menerima penghasilan secara berkesinambungan. Jadi di sini tinggal dilihat apakah orang tersebut, NPP pribadi tersebut mendapatkan penghasilan dari perusahaan lain, kalau mendapatkan penghasilan dari perusahaan lain, maka tidak dikurangi PTKP, tapi kalau dia hanya menerima dari satu PT, dari PT kita doang, dia mendapatkan pengurangan PTKP. Ini seperti contoh yang sudah disajikan tadi di materi. bagaimana pelaporan NPP untuk suami istri yang nomor NPP-nya sama? Apakah harus masing-masing laporan? Oke, jadi kalau NPP suami dan istri sudah pakai nomor yang sama, yang perlu lapor adalah tentu suami. Nanti di kolom laporan SPT suami akan ada tulisannya PPH final atau objek pajak penghasilan yang terkena PPH final. Di situ akan tertulis penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja. Jadi untuk semua gaji istri yang sudah dipotong PPH 21-nya, dia tidak akan menambah beban PPH bagi suami. Yang lapor hanya cukup suaminya saja. Perhitungan PPH 21 karyawan dihitung akumulasi dalam satu tahun atau dipisah sesuai pertambahan penghasilannya. Seperti contoh Pak Ali yang mendapatkan tunjangan di bulan Mei dan ada kenaikan gaji. Oke, jadi yang harus dihitung itu sebenarnya setiap bulan. Jadi kalau misalnya di bulan ini dia ada kenaikan gaji atau dia di bulan ini ada bonus, penghasilan tidak teratur pun, bulan ini harus diperhitungkan ulang lagi. Tetap harus diakumulasi dalam jumlah satu tahun. Bukan hanya dari tambahan penghasilannya saja. Memang ada beberapa orang yang lebih suka gitu ya, misalnya saat terima PPH, THR gitu contohnya, saat menerima THR, dia PPH 21-nya dihitung terpisah. Jadi ada PPH 21 untuk gaji, ada PPH 21 untuk THR. Sebenarnya cara itu juga sah-sah saja selama karyawan tersebut bertahan sampai akhir tahun, tidak keluar atau tidak resign. Tapi kalau karyawan tersebut kita, PPH-nya kita hitung terpisah seperti tadi, dan dia resign di tengah jalan, maka kemungkinannya kita menjadi lebih bayar PPH pasal 21. Kenapa? Karena akumulasi penghasilan tahunannya mungkin berubah. Jadi kalau ada karyawan resign, bisa jadi PPH pasal 21 kita menjadi lebih bayar. Ini juga sudah terjawab ya. Semoga sudah cukup jelas untuk yang PPH atas THR. Pak, untuk perhitungan PPH pasal 21 karyawan berkesinambungan dan pekerja lepas, kenapa ada perhitungan DPP? Kalau untuk PPH 21 karyawan, dia tidak ada perhitungan DPP, tapi kalau berkesinambungan dan pekerja lepas, bukan karyawan berkesinambungan dan bekerja lepas, dia ada perhitungan DPP karena dia memang 50% dari penghasilan Bruto. Tidak dihitung langsung dari penghasilan net-nya saja. Apakah PPH pasal 23 khusus untuk badan usaha? Atau untuk toko penjualan barang dan jasa dikenakan PPH pasal 23 juga? Oke. Jadi, kalau konteksnya di sini adalah kita lihat NPWP-nya ya. Di sini kalau bicaranya toko, toko ini NPWP-nya bisa orang pribadi, bisa PT atau CV. Kalau toko ini sudah punya NPWP, PT atau CV dan dia memberikan layanan jasa, maka dia kemungkinan akan dikenakan PPH pasal 23. Tapi contoh ya, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu toko elektronik membeli AC lalu ada ongkos pasang gitu ya. itu ada dua objek tuh Bapak Ibu. Jadi kita jual AC lalu ada biaya pemasangan. Oleh sebab itu rata-rata untuk toko seperti toko elektronik tadi, pemasangan AC-nya itu dianggap sebagai bonus, dianggap sebagai bagian dari pembelian. Jadi gratis agar tidak kena PPH pasal 23. Bagaimana pelaporan pajak akhir tahun terhadap jasa kontraktor pribadi yang jasanya digunakan oleh perusahaan dan orang pribadi. Nah, selama orang pribadi ini, jadi selama si kontraktor pribadi ini memiliki surat klasifikasi jasa kontraktor atau CUJK-nya, surat izin jasa konstruksinya, dia tetap terkena PPH 4R2, bukan PPH pasal 23. Jadi harus dilihat dulu apakah memiliki surat izin konstruksinya, biarpun nama orang pribadi. Selama Lampak, kalau yayasan non-profit, pemasukan murni dari infak, hibah, dan wakaf, dana tersebut untuk pengadaan sarana-prasarana tempat ibadah, bangunan bedung, uang saku dan transport pengajar untuk membeli tanah dan lain-lain, mana yang terkena pajak PPH pajaknya. Nah, ini memang harus dilihat per transaksi ya, Bapak-Ibu. Kayak misalnya untuk pemberian uang saku atau transport pengajar, itu adalah PPH pasal 21. Karena, sekali lagi, imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi, dia akan terkena PPH pasal 21. Uang saku dan transport untuk penceramah juga sama. Dia bukan karyawan mungkin, dianggapnya. Dia juga terkena PPH pasal 21, seharusnya. Kalau untuk membeli tanah, dia akan terkena PPH 4, ayat 2. Jadi, harus dilihat benar-benar per transaksi. kita di sini bicara adalah transaksi expense-nya, transaksi pengeluaran yang ada di dalam suatu perusahaan. Minimal modal dan besar sewa yang terkena pajak berapa ya? Jadi, sebenarnya untuk PPH pasal 23, contohnya mobil maupun kendaraan ataupun aset lainnya, itu berapapun besarnya akan terkena pajak. Jadi, contoh yang paling sering saya temuin yang suka miss itu adalah kita tulis ada biaya servis AC misalnya. Biaya servis AC itu kan kalau diperiksa biasanya orang pribadi tetap ya. Misalnya jumlahnya pun hanya 150 ribu. Tapi, kalau dalam pemeriksaan itu juga akan menjadi objek jack. Kecuali kalau kita tulis sebagai tenaga kerja harian. Kalau tenaga kerja harian selama satu hari di bawah 450 ribu atau satu bulan di bawah 4,5 juta dia tidak terkena PPH pasal 21. Untuk PPH pasal 23, berapapun modal dan sewanya dia akan terkena PPH pasal 23. Saya mendapatkan dua laporan PPH 21 yaitu laporan PPH 21 untuk gaji dan laporan PPH 21 untuk pesangon. Bagaimana melakukan pelaporannya? Karena ada dua objek pajak. Terima kasih. Sebenarnya dua kode objek pajak ini tidak akan berpengaruh dalam pelaporan kita tahunannya. Jadi, kita tinggal lihat di situ jumlah penghasilan brutonya kita tambahkan menjadi satu lalu nanti kita tinggal laporkan di SPT tahunan kita. Pak, perusahaan saya ada menggunakan jasa perusahaan pengelolaan limbah B3. Perusahaan tersebut menggunakan PPH 23 atas jasa pengelolaan limbah dan jasa angkut limbah tersebut. Yang saya mau tanya, untuk jasa angkutnya masuk ke jasa logistik atau jasa pengangkutan ekspedisi kecuali yang diatur PPH pasal 15 UPPH. Jadi, kalau untuk di sini, karena dia sebenarnya usaha utamanya adalah pengelolaan limbah, jasa angkutnya akan masuk ke jasa logistik biasa. Jadi, tetap kenanya PPH pasal 23 2%. Apa perbedaan antara jasa logistik dan jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur PPH pasal 15 undang-undang PPH dalam penggunaannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi, secara umum, kalau memang perusahaan tersebut dia tergabung dalam memberikan jasa pengangkutan ekspedisi kecuali yang diatur oleh PPH pasal 25, tarif pajaknya berbeda. Jadi, dia sudah tidak terkena PPH pasal 23 tapi terkena pasal 15. Royalty yang dibayarkan berapa yang terkena pajak dan berapa besar pajaknya. Besar pajaknya adalah 15%. Kalau berapa yang terkena pajak tergantung jumlah royalty yang kita bayarkan. Maksudnya, perjanjian dengan pemberi royalty misalnya. Ada kasus di mana teman saya sudah membeli barang yang kemudian dikenakan PPN 10%. Kemudian teman saya ingin menjual lagi ke perusahaan yang membayar atau kena pajak lagi sebesar 10%. Yang artinya teman saya sudah double pajak. Mengapa terjadi demikian? Terima kasih. Jadi, kalau dia membeli barang dan dikenakan PPN, itu pasti dia akan terkena PPN. Sebenarnya, kalau dia menjual ke perusahaan lain dan dia sudah PKP, baru dia akan terkena PPN lagi. Jadi, karena ada pertambahan nilai. Ini konteksnya adalah di undang-undang PPN. Setiap ada pertambahan nilai, maka ada wajiban pajak PPN-nya. Kalau dibilang double taxation, sebenarnya enggak. Karena saat kita membeli, kita bayar PPN, PPN tersebut bisa mengurangi PPN yang kita harus bayar saat kita menjual barang tersebut. Bila perusahaan menggunakan jasa insulenser, tapi insulenser tidak mempunyai NPWP, bagaimana untuk PPH21-nya? Sebenarnya sama ya, ini tinggal tidak punya NPWP, tarifnya lebih besar 20%. Oh iya, Bapak-Ibu, untuk PPH21 ini pun bisa berlaku, misalnya Bapak-Ibu perlu memberikan uang untuk atau memberikan penghasilan bagi oknum-oknum tertentu, misalnya uang bawah tangan. Ini bisa dikenakan PPH21-nya tidak berkesinambungan tanpa NPWP. Jadi daripada kena koreksi fiskal, kita anggap sebagai biaya entertainment misalnya, kita sebutkan saja dalam laporan keuangan itu sebagai biaya untuk bukan pegawai yang tidak berkesinambungan tanpa NPWP. Itu menjadi sah secara pajak yang kita memang rugi bayar PPH Pasal 21-nya, tapi menjadi hemat untuk PPH badannya. Jika rekanan kami adalah kontraktor, kualifikasinya tidak ada. Melakukan pekerjaan renovasi ruangan, apakah ini termasuk 4 ayat 2 atau termasuk PPH 23, terima kasih. Kalau memang dia ada surat izinnya, surat izin CUJK-nya, surat izin jasa kontraktornya, dia adalah tetap 4 ayat 2 dengan tarif 6%, kalau tidak salah. Tapi memang harus dicek dulu perizinan beliau sudah ada surat izinnya atau tidak. Kualifikasi tidak ada ini bukan berarti siapapun yang melakukan jasa kontraktor adalah kontraktor. Jadi, memang tinggal diminta CUJK-nya. Kalau ternyata dia tidak punya CUJK atau surat izin jasa kontraktor, maka dia akan menggunakan PPH Pasal 23, bukan 4 ayat 2. izin bertanya untuk metode gross up, apakah tunjangan pajak yang dikeluarkan pemberi kerja bisa dijadikan beban sebagai pengurangan penghasilan atau labah? Nah, bedanya metode non-gross up dengan net. Kalau non-gross up ini kan sebenarnya ini mungkin salah pertanyaan ya. Kalau metode non-gross up itu kan tidak ada tunjangan. Tapi kalau metode gross up, metode gross up itu ada tunjangan pajak. Tunjangan pajaknya itu akan dianggap sebagai penghasilan bagi si penerima tunjangan, bagi si karyawan, otomatis dia akan menjadi beban gaji, bukan biaya PPH Pasal 21. Itulah bedanya metode gross up dengan metode net. Dia bisa menjadi pengurang labah. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya, pasangan suami istri milih untuk pisah harta. Bagaimana perusahaan menghitung PPH 21-nya? Apakah efek kurang bayar dari penghasilan digabung dan pajak-pajak masing-masing hitung proporsional, murni menjadi kewajiban orang pribadi? Betul. Jadi, saat suami istri memilih untuk pisah harta, bagi perusahaan yang menggaji, tinggal hitung PPH-nya seperti biasa. Dalam arti, suami dihitung dengan PTKP status kawin dan tanggungan, istri dihitung dengan TK0 atau tidak kawin. Tapi, saat laporan orang pribadi tersebut, si suami istri tersebut, kemungkinan akan ada selisih kurang bayar dan itu adalah menjadi tanggung jawab mereka personal. Tidak menjadi tanggung jawab perusahaan. Contoh lain di sini adalah misalnya Bapak Ibu menerima karyawan yang pindah bekerja. Jadi, dari kantor sebelumnya, misalnya dia sudah terima gaji di angka 100 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya. 100 juta rupiah ini kan sudah kena tarif 5 dan 15 persen. Kalau di perusahaan Bapak Ibu dia terima penghasilan 300 juta, maka 300 juta itu akan ternyata tarif 15 dan 25 persen. Pasti ada selisih kurang bayarnya untuk orang pribadi tersebut dan itu akan menjadi tanggung jawab orang pribadi. Kalau berbadan hukum CV, walaupun penghasilan di atas PTKP, apakah tidak dikenai PPH pasal 21-nya? Oke, kalau pertanyaannya ini untuk adalah pemiliknya, jadi, bagi pemilik CV, penghasilan berapapun tidak akan dikenai PPH pasal 21. Sekali lagi, hanya untuk gaji pemilik atau pemegang saham di CV. Walaupun sudah di atas PTKP, tetap tidak akan dikenai PPH pasal 21. Pak, untuk pembagian dividen, kalau saham lebih dari 25 persen, apakah juga tetap kena pajak meskipun tidak digunakan sebagai investasi? Oke, ini ada dua hal ya Bapak Ibu. Kalau untuk saham orang pribadi, kalau saham untuk orang pribadi, dia tidak melihat berapa persen pemilikkan sahamnya. Jadi, dia akan dikenakan pajak. Kalau untuk membagian dividen dengan saham lebih dari 25 persen bagi PT, atau CV, sorry, bagi PT, badan usaha, maka dia tidak terkena pajak. Jadi, kalau orang pribadi tidak melihat berapapun besar dividen yang dibagikan, kalau badan usaha, dia akan melihat dari besaran kepemilikannya. Pak, laporan laba rugi perusahaan itu, penjualan bersih itu di luar PPN berarti ya? Betul, laba rugi perusahaan, PPN-nya kita abaikan, bukan abaikan, tapi kita keluarkan. Selamat malam, kalau UMKM, apakah wajib melaporkan PPH Pasal 21 karyawan, kalau gajinya masih di bawah 3 juta per bulan? Oke, untuk PPH Pasal 21, PPH Pasal 23, dan PPH 4 ayat 2, kewajiban bayarnya adalah setiap bulan, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, sorry, kewajiban bayar adalah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, dan kewajiban lapor adalah maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, selama ada transaksi atau selama ada PPH yang harus dipotong. Misalnya sekarang bulan Maret, lalu kita ada sewa ataupun kita ada gaji orang yang di atas 4,5 juta, maka maksimal tanggal 10 April kita bayar atas pajak tersebut, maksimal 20 April kita laporkan transaksinya. Tapi, kalau ternyata nilainya seperti ini, gaji karyawan ini kan nihil jadinya, dia tidak terkena pajak, maka dia tidak perlu lapor, kecuali atau tapi harus dilaporkan di akhir tahun. Jadi, pada periode, pada masa Desember 2021 misalnya, dia harus lapor, laporan selama satu tahun pengeluaran terhadap gaji karyawan, walaupun semuanya di bawah PTKP. Jadi, untuk laporan nihil tiap bulannya tidak ada, tapi kalau misalnya khusus untuk PPH 21, setiap akhir tahun wajib laporan nihil. Untuk imbalan tenaga kerja ahli status WNA atas suatu jasa yang belum punya NPWP, bagaimana perhitungan tarif PPH-nya? Nah, kalau WNA tapi tidak punya NPWP, maka dia dianggapnya adalah PPH pasal 26. PPH luar negeri, tarif pajaknya 20%. Untuk PPH 23 atas jasa, untuk perusahaan yang punya NPWP, berarti perhitungannya 100 per 98 untuk nilai view yang diinginkan. Betul. Jadi, di sini adalah metode biar kita tidak, biar setelah dipotong pajak, penghasilan bersihnya sudah sesuai dengan yang kita ingin kenakan atau kita ingin tagihkan. Pak, jika PPH final sewa ruko sesama pribadi, jika jangka sewanya satu tahun, apakah bayar pajaknya PPH final paling telat boleh di masa Desember 2020 atau boleh di masa Februari 2021 saat sudah habis sewanya? Oke. Jadi, sebenarnya gini, untuk pendapatan atas sewa, saat uangnya sudah diterima, maka harus diakui sebagai pendapatan. jadi, kalau dia sudah diakui di masa seperti ini, contoh misalnya sewanya dari Maret 2020 sampai Februari 2021, saran saya adalah dilaporkannya di Maret 2020 dan sudah bisa masuk ke SPT pribadi 2020. Tapi, kalau misalnya pembayarannya baru di Desember 2021, maka dia akan menjadi pendapatan sewa di 2021, tergantung pergerakan uang. Hibah dari kakak-kakak adik, apakah bisa mengadukkan surat bebas pajak atau terkena PPA final? Oke. Hibah ini hanya untuk garis lurus ya, Bapak-Ibu. Baik dari kakek ke cucu, kakek ke cucu itu bisa, kakek ke anak jelas bisa ya, ke bapak orang tua itu bisa, mertua ke menantu itu juga garis lurus, tapi kalau kakak-kakak adik itu garisnya ke samping. Itu tidak bisa dianggap sebagai hibah. Salah satunya akan terkena PPH, kalau misalnya mau, sarannya adalah dari kakak kasih dulu misalnya ke orang tua, baru dari orang tua kasih ke adik. Dengan skema tersebut, maka tidak akan terkena PPH. Apabila tidak memiliki surat izin usaha jasa konstruksi, namun mengejakan konstruksi. Apakah dikenakan potongan 4 ayat 2, berapa besarannya? Oke, kalau tidak punya surat izin jasa konstruksi, tidak ada surat surat izinnya, maka dia tidak terkena PPH pasal 4 ayat 2. Dia bisa terkenanya antara PPH 23 atau PPH 21 kalau orang pribadi. Jadi, sangat hati-hati sekali kalau memang kita bertransaksi konstruksi, apalagi dengan orang pribadi. Untuk karyawan yang mempunyai penghasilan freelance lainnya yang telah dipotong PPH bukan karyawan berkesanambungan. SPT-nya menggunakan SPT yang mana? Kalau lebih dari satu pemberi kerja, sebenarnya bisa menggunakan SPT 1770S. Tergantung jumlah penghasilan yang diterimanya. Kalau memang setahun kurang dari 60 juta, maka SS. Kalau lebih bisa pakai S atau bisa pakai 1770 form biasa, itu juga tidak ada masalah. Apakah tunjangan BPJS karyawan akan diperhitungkan di PPH 21? Betul. Tunjangan BPJS karyawan dianggap sebagai penambahan penghasilan bagi karyawan tersebut. Saya punya CV. Suatu saat dapat tender pekerjaan jasa perbaikan alat. Nah, saat itu saya harus meng-hire tenaga kerja ahli atas pekerjaan tersebut. Apakah kita harus memotong PPH pasal 23 untuk tenaga kerja ahli tersebut? Sedangkan oleh pemberi kerja sudah dipotong PPH pasal 23-nya. Nah, dalam konteks seperti ini, misalnya pemberi kerja ini sudah memotong PPH 23, itu sudah benar. Tapi karena kita meng-hire tenaga kerja ahli lain, misalnya ini subcon lah ya bahasanya gitu. Kita subcon ke perusahaan lainnya lagi yang tenaga ahli, kita tetap harus potong PPH pasal 23. Karena saat kita membayar ke tenaga ahli tersebut tadi, itu adalah menjadi penghasilan bagi CV atau PT tersebut. kalau tenaga ahli ini adalah orang pribadi, maka terkenanya PPH pasal 21. kalau suami istri ada penjajian pisah harta, suami istri punya NPP berbeda di berbeda kota, apakah dihitung menjadi satu menurut pajak? Apakah benar-benar terpisah omset PPH UMKM masing-masing? Terima kasih. Kalau memang sudah ada pisah harta dan apalagi di sini ada beda kota ya, maka tidak akan dihitung menjadi satu. Apakah pembayaran PPH 21 dilakukan setiap bulan atau boleh langsung setahun dibayarkan? Kalau langsung setahun pasti terkena denda, jadi harusnya setiap bulan. Kapan harus dibuatkan bukti potong PPH 23 yang sistem pembayarannya berupa invoice dengan jatuh tempo? Misalnya invoice terlebih tanggal 10 Februari 2021 jatuh tempo 30 hari. Ternyata pembayaran invoice 1 April. Kapan bukti potong harus dibuat? Bukti potong ini bisa dibuat berdasarkan pembayaran sebenarnya. Jadi saat kita membayar misalnya, disitulah kita harus buat bukti potong untuk klien kita tersebut. Bagaimana pelaporan untuk NPPP istri pekerjaan bebas yang digabung dengan suami? Mengapa kalau dalam tahun sama pindah perusahaan pelaporan SPT orang pribadi karyawan tersebut kurang bayar? Bagaimana supaya tidak kurang bayar padahal sudah dipotong di dua PT tersebut? Oke. Yang pertama, kalau untuk NPPP istri bekerja bebas, pekerjaan bebas dan digabung dengan suami, maka penghasilan atas istri dari pekerjaan bebas tadi tidak terkena PPH final. Jadi penghasilan istri dari pekerjaan bebas tadi akan menambah bracket penghasilan suami. Misalnya penghasilan suami, penghasilan kena pajaknya 50 juta. Tarifnya 2,5%. Tapi kalau istri sebagai pekerja bebas, penghasilan dari istri yang misalnya 30 juta akan menambah penghasilan suami yang 50 juta tadi. tarifnya akan menjadi terkena 15%. Kemungkinan besar pasti akan menjadi kurang bayar. Yang kedua adalah kenapa kalau dalam tahun sama pindah perusahaan SPT-nya pasti kurang bayar? Contoh di sini adalah misalnya lagi-lagi saya deh. Saya di PTA dapat penghasilan kena pajak sejumlah 50 juta. Kita ngomong langsung penghasilan kena pajak ya. PTA akan membayar pajak saya sebesar 5% x 50 juta. Karena penghasilan saya di sana adalah 50 juta PKP-nya. Saat saya pindah ke perusahaan B dengan penghasilan kena pajak sama 50 juta perusahaan B pun akan membayar sebesar 5% x 50 juta. Betul ya? Karena penghasilan di sana juga cuma 50 juta PKP-nya. Jadi total pajak yang dibayar adalah 5% x 100 juta. Padahal kalau dihitung untuk PPH21 saya pribadi penghasilan saya menjadi 100 juta penghasilan kena pajaknya. 50 juta yang pertama kena tarif 5%. 50 juta yang kedua kena tarif 15%. Jadi kalau pajak yang sudah dibayar dari dua PT itu hanya 5% x 100 juta alias 5 juta. Padahal yang saya harus bayar adalah 2,5 juta plus 7,5 juta alias 15% x 50 juta yang kedua. Dari 10 juta yang dibayar baru 5 juta pasti akan kurang bayar 5 juta. Bagaimana supaya tidak kurang bayar? Nah, supaya tidak kurang bayar sebenarnya seharusnya saat kita pindah ke PT yang baru kita bawa bukti potong dari PT yang lama. Jadi kita mengakumulasikan itu di perusahaan yang baru. Masalahnya belum tentu perusahaan kita yang baru mau menanggung pajak atas hal tersebut. Karena itu murni menjadi tanggungan orang pribadi atau karyawan itu sendiri. Kalau NPP suami istri beda nomernya Pak atau masing-masing memiliki NPP? Bagaimana pelaporannya? Apakah bukti potong karyawan tetap jadi satu laporan masing-masing Pak? Kalau masing-masing artinya harus lapor masing-masing. Dianggapnya di sini belum nikah gitu bahasanya ya. Mau tanya misalnya bulan ini status PTKP saya dua tanggungan artinya ibu dan adik kemudian bulan selanjutnya ayah saya pensiun. Berarti status PTKP saya jadi TK3 ya. Terus untuk memperbarui status PTKP saya bagaimana? Nah, untuk memperbarui status PTKP-nya ini harus menghubungi HRD di tempat kita bekerja. Tentu dengan pernyataan bahwa misalnya orang tua kita sudah pensiun kedua orang tua tidak berpenghasilan dan adik juga belum berpenghasilan. Betul, maka statusnya menjadi TK3. Malam Pak, biaya pemeliharaan dan perawatan kantor dilakukan oleh pihak lain. Apakah bisa ada kemungkinan tidak menjadi objek pemeriksaan jika perusahaannya ada aset tanah dan bangunan? Sebenarnya begini, kalau pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh pihak lain yang badan usaha saat terjadi pemeriksaan itu akan pasti menjadi objek PPH pasal 23. Jika mau, kita bisa pisah menjadi dua jenis biaya pemeliharaan dan perawatan. Jadi, pemeliharaan perawatan internal dan eksternal. Jadi, untuk pemeliharaan perawatan internal itu bahasanya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sendiri. Contohnya, misalnya ganti bohlam, ganti AC, itu kan perawatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang internal kita. Malam Pak, bagaimana cara pelaporan pajak badan usaha klinik medis yang dikelola oleh CV? Apakah dokter dan perawatnya terkena PPH pasal 21? Jika dokternya tidak mendapatkan gaji tetap, tapi sistem bagi hasil atau komisi? Betul. Jadi, untuk dokter, dia akan dianggap sebagai bukan karyawan yang berkesinambungan. DPP-nya adalah 50% dari penghasilan Bruto. Tapi memang harus CV tersebut tetap harus melaporkan PPH pasal 21-nya. Apabila ada seorang karyawan bekerja di salah satu PT grup, grup PT, bulan 1-2 gajinya masuk PT A, bulan 3-6 gajinya masuk PT B, bulan 7 gajinya masuk PT A lagi, bulan 8 masuknya PT B lagi, 9-12 gajinya masuk PT C. Perhitungan A1 di PT A, PT B seperti apa? Apakah bukti potongnya dibuat 2 potong? Oke, 1 karyawan, 1 nama orang itu tidak mungkin menjadi pekerja tetap statusnya, tidak mungkin menjadi karyawan tetap di 3 perusahaan berbeda. Jadi, sekali lagi, 1 NPP orang pribadi itu tidak mungkin statusnya sebagai karyawan tetap di 3 PT yang berbeda. Karena itu, di PT A, PT B, dan PT C, dia harus dibayar sebagai bukan karyawan yang bersifat mungkin berkesinambungan, karena lebih dari 1 kali. Jadi, bukti potongnya itu harus dibilihat buat setiap bulan. Jadi, bulan 1 dan 2 yang dari PT A, dia akan bukan karyawan di PT A. Di bulan 3-6, dia akan terima bukti potong dari PT B, bukan karyawan dari PT B, dan seterusnya. Oke, Bapak-Ibu, saya akan lanjut beberapa pertanyaan lagi. Mohon maaf Pak, saya masih awam soal pajak. Apakah pajak karyawan yang sudah dipotong perusahaan setiap bulan, perusahaan akan langsung menyetorkannya ke kantor pajak atau tunggu 1 tahun baru dibayarkan ke kantor pajak? Oke, seharusnya langsung disetorkan setiap akhir bulannya. Jadi, setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi, tidak di akhir tahun atau tidak disetorkan secara gelondongan. Dalam pelaporan SPT orang pribadi sebagai agen asuransi yang sudah dipotong oleh perusahaan asuransi dan ternyata hasilnya lebih bayar pada saat pelaporan WPOP, apakah lebih bayar tersebut bisa kita restitusi? Tentu bisa, tapi mungkin nanti akan ada pemeriksaan juga. Jadi, silakan diajukan, itu tidak ada masalah. Tunjangan BPJAS yang diperhitungkan pajak PPH 21 sebesar tarif JK, JKM, dan BPJAS sehatan yang dibayarkan perusahaan saja atau JHT dibayar perusahaan juga diperhitungkan, Pak. JHT karena hari tua atau iuran pensiun itu tidak menambah objek pajak, maka dia tidak perlu ditambahkan ke perhitungan PPH pasal 21-nya. Sebenarnya ya, Bapak-Ibu, ini akan sama saja. Contoh misalnya jasa kematian, jasa kesehatan, dan lain-lain. BPJAS sehatan, dan lain-lain itu saat kita menerima tunjangan untuk preminya, saat kita membayar preminya, itu sudah kena pajak. tapi saat santunan dari BPJAS sehatan misalnya cair, kita tidak akan terkena pajak. Berbeda dengan jaminan hari tua. Saat jaminan hari tua itu, saat kita bayar preminya atau kita menerima pembayaran premi dari pekerjaan, dari perusahaan kita, kita tidak terkena pajak. Tapi saat kita tarik dana pensiunnya, akan terkena pajak. Jadi prinsipnya dua-duanya ini sama-sama akan terkena pajak PP Pasal 21. Hanya berbeda perhitungannya. Yang satu kenanya di awal, saat kita terima tunjangan atas preminya. JHT akan kita terima, akan dibayar PP 21-nya saat kita menerima uang pensiunnya. Pak, untuk perusahaan yang baru berdiri, selain yang PPJAS, apa saja yang bisa ditambahkan? Kalau untuk perusahaan yang baru berdiri, jelas harus punya Evin ya. Setelah itu, sisanya adalah tergantung mengajukan atau memilih surat keterangan PP 23 dengan tarif 0,5% atau menggunakan tarif PPH badan yang 11 atau 22% dari laba. Kalau suami istri menggunakan pisah harta atau memilih terpisah, apakah bisa memindahkan aset dari istri ke suami atau sebaliknya? Apakah masuk hibah? Sayangnya tidak, tidak termasuk hibah karena itu akan menjadi penghasilan baik bagi suami ataupun bagi istri. kalau hibah atas nama perusahaan ke direktur, apakah kena pajak Pak? Nah, kalau dari pemilik perusahaan, dia akan dianggapnya sebagai dividen, tidak bisa dihitung sebagai hibah. Jadi, pasti akan terkena pajak dividen. Oke, Bapak-Ibu, mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tapi waktu kita sudah habis. terima kasih atas kehadirannya pada mini-kelas hari ini. Jangan lupa